Ketua Komisi 3 DPR RI Habib Burohman bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Rano Alfad menggelar konferensi pers terkait evaluasi pengamanan Pilkada Serentak 2024. Evaluasi ini berdasarkan dari laporan-laporan yang masuk melalui monitoring aktif yang didapatkan dari berbagai daerah. Ada lima titik rawan yang menonjol saat ini seperti Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Sulawesi Selatan, dan Aceh terkait adanya saling klaim kemenangan. Saat ini Komisi 3 dan Polri terus memantau jalannya proses rekapitulasi untuk menetralisasi adanya kecurangan. Habib Burohman juga memberikan apresiasi kepada kinerja Polri khususnya kepada Kapolri Listio Singgit beserta jacaraan karena telah bekerja dengan maksimal dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024. Kejadian walaupun tidak terkait dengan pemilu tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang harian di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa Kapolri Listio Singgit perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja gak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada satu orang meninggal, tiga orang terluka, lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa? Nah kami akan memanggil khusus di Kapolres ini pada kesempatan yang saya cepat-cepatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!